Intro Di kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu hari Sabtu yang cerah, mari kita melakukan eksperimen, dan berkarya, mengutatik benda-benda rusak yang ada di sekitar kita, iseng-iseng kita perbaiki, kalau bisa benarkan lumayan, hehehe. Bermodalkan hasil browsing di Google akhirnya nekat untuk membongkar dan berakhir dengan sukses. Berikut ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman 2, cara memperbaiki dinamo starter baik itu ik bebek, maupun yang laki, KL sudah pernah bongkar sih pasti langsung paham. 1. Buka dulu kabel koplingnya 2. Buka baut yang jadi pangkuan kabel kopling, baut ini pakai 8 inci. 3. Buka mur 10 inci pada atas dinamo, ini adalah penghantar arus bermuatan, plus, 4. Lanjut dengan membuka baut dibagi dinamo. 5. Tarik berlahan-lahan 6. Buka baut 7 inci pada dinamo Bongkar perlahan-lahan, eh, apakah ada yang haus? 7. Jika ada rembe soli pada bagi motor, eh, karet yang ada di ujung dinamo. Jika seperti milik saya ini karetnya sudah gepeng, jadi sudah waktunya ganti. Lalu, eh, arang cone catornya, masih bagus atau sudah haus? 8. Buka baut, plus, nya 9. Baut plus ini akan sebagai ganti pangkuan yang ori, mengingat kadang kita susah. Mendapatkan spare part dan kali ini saya menggunakan arangnya Honda Harisma 10. Potong kabel minnya. Siapkan spare partnya. 11. Pasang karetnya, jika melintir, dan agak susah diperbaiki, kasih holi sedikit lalu putar-putar. 12. Penampakan arang konekter yang telah haus. 13. Di arang yang bari kita tidak bisa langsung pasang, harus kita amplas sedikit agar bisa masuk ke sarangnya. 14. Penampakan setelah dipasang arang konekter yang baru. 15. Setelah semuanya telah diganti, saatnya memasang kembali ke bentuk semula. Ini yang agak ribet pasangnya, agar mudah memasangnya ganjal dulu salah satu. Arang konekter pakai obeng min. 16. Setelah masuk, pasang baginya, harap pelan-pelan dan tahan jangan sampai lepas yang tadi kita pasang, karena bagi ini ada magnetnya dan kuat sekali daya tariknya pastikan. Tanda ini, saling bertemu. 17. Inpep dari atas, pastikan lubang mur tidak tertutup, karena kalau tertutup, nanti dinamonya GK bisa dipakai. Hehehe. 2D 18. Setelah itu pasang palanya, pastikan tandanya saling bertemu, lalu pasang bautnya. 18. Selesai dah tinggal dipasang lagi ke motor. 19. Selesai dah tinggal dipasang lagi ke motor.